Ternyata ketika kita memperkatakan sesuatu itu mempengaruhi tindakan kita loh Apa yang kita perkatakan mempengaruhi tindakan kita dan mempengaruhi hasil yang kita terima Orang yang memperkatakan firman, orang yang merenungkan firman Maka dia bertindak sesuai firman dan akhirnya hidupnya berhasil dan beruntung Makanya berbahagialah saudara dan saya mengerti ini sekarang Saya dulu lama beribadah tapi gak ngerti poin ini nih Jujur saya boleh katakan banyak hidupku diubah dalam hal ini Siapa yang tidak bersalah dalam perkataannya ialah orang yang sempurna Karena perkataan ini tadi mempengaruhi tindakan Dan tindakan itu mempengaruhi hasil yang akan kita terima Jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat itu siang dan malam Renungkanlah itu dan supaya engkau bertindak hati-hati Supaya engkau berhasil dan beruntung Saudara bisa lihat ketika kita bisa jaga kata-kata ini Kita dikatakan orang yang sempurna Yang juga mengendalikan seluruh tubuh Jadi kalau kita bisa mengendalikan kata-kata Kita bisa mengendalikan seluruh tubuh Pikiran kita bisa kita kendalikan Roh kita bisa kita kendalikan Saya yakin kalau orang bisa menguasai perkataannya Hawa nafsunya pun dia bisa kendalikan Emosinya dia bisa kendalikan Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe